Pemeriksaan kesehatan itu untuk mendapatkan hasil apakah seseorang itu mampu atau tidak mampu. Itu akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Kemudian bakal pasangan calon yang tadi hadir pada kesempatan kedua akan dilakukan pemeriksaan kesehatan pada hari Ahad tanggal 22 Oktober 2023. Dan apa saja yang akan diperiksa, kemudian metode pemeriksaannya bagaimana, dan juga tim pemeriksaannya siapa, keahlianya apa sudah dirumuskan bersama-sama oleh tim pemeriksa di RSPAD Gatot Subroto. Yang intinya nanti kesimpulannya, karena istilah yang digunakan di undang-undang adalah pemeriksaan kesehatan itu untuk mendapatkan hasil apakah seseorang itu mampu atau tidak mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden maupun tugas sebagai wakil presiden dalam satu periode ke depan. Dan itu nanti akan digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan dalam pendaftaran bakal calon presiden wakil presiden pemilu 2024 ini. Yang akan menentukan pemeriksaan itu hasilnya bagaimana, perlu diulang atau tidak, dalam kondisi-kondisi tertentu otoritasnya di tim pemeriksa kesehatan. Karena kami memahami, kami menyadari KPU ini kan tidak punya kompetensi untuk menentukan itu, yang punya kompetensi adalah tim pemeriksa di RSPAD. Dalam pemeriksaan itu juga apakah ada resikologi dan tidak silakan menentukan itu? Iya betul, jadi sehat jasmani rohani, sehingga instrumen-instrumen juga untuk memeriksa dengan berbagai indikator maupun metode-metode tertentu yang sudah ditentukan untuk mengetahui seseorang itu secara jasmani maupun rohani itu mampu menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden untuk satu periode. Terima kasih telah menonton!